What's up basketball fans, welcome back to Time Out! bilang satu aja sih tentang menurut gue kenapa mereka kalah kemarin, kalau menurut gue main mereka kalah karena mereka mainnya kurang dengan kemarahan kenapa gue bilang gitu? karena gue bilang kalau lu udah kalah 7 kali turut-turut, lu harus main dengan emosi sih, kemarin gue gak liat sama sekali ada emosi dari para pemain Challenge Next Indonesia menurut gue mukanya semua datar dan emang main gue liat, gue tau sih, sempet ketinggalan 16 poin dulu, 16-0, lalu 24-2 lalu paling tinggi itu mereka ketinggalan 31 poin ini statsnya di Abel lagi mati, jadi gue kira-kira aja yang gue inget aja statsnya gue tau emang main pemainnya Hongkong juga gila banget sih, Marcus Elliott dan Tyler Lam dua-duanya triple-double, sejarah dalam pertama kali ada pemain, sejarah di Abel ada dua pemain dalam satu tim mencatat triple-double Elliott selesai dengan 23 poin, 10 rebound, 10 assist, sedangkan Tyler Lam 23 poin, 12 rebound, 10 assist, plus 7x3 poin tapi, sebaliknya tadi gue bilang, gue pengen pemain, apa ya, Challenge Next Indonesia sense of urgency-nya lebih tinggi lagi karena ini udah saat-saat kritis dimana menentukan apakah mereka bisa masuk playoff atau enggak nantinya dan gue pengen liat aja kayak pemain, apa ya, kayak even kalo ada dorong-dorongan dikit dengan lawan, I don't mind yang penting kayak lu main dengan emosi dan nunjukin kalo lu tuh pengen menang gitu kemarin gue gak liat itu dari Challenge Next Indonesia, jadi gue sangat sayangkan banget emm, selain itu udah gue gak mau ngomongin tentang pertandingan negatif pertandingan kemarin lagi emm, gue mau ngomongin tentang Shane Edwards karena pasti banyak banget yang mau tau komentar gue komentar gue tentang Shane Edwards, I like this guy I like this guy a lot kenapa gue bilang gue suka sama dia, walaupun gue tau sama dia 15 poin 6 ribu doang kontribusinya, dan feel goal presenter juga kurang bagus free throw-nya 2 dari 10 tapi this guy attitude gue suka banget gak banyak omong, gak banyak protes gue tau dia berapa kemarin, berapa kali kenafal, tapi dia gak protes ke wasit, and then dia just keep doing his thing, just apa ya, minding his own business, gak gak apa, gak ter-distract dengan yang lain-lain tapi gue main liat sama dia kayak pengen bikin aja permain kode tuh bisa main jadi sehingga sedikit mengacaukan offense-nya dia tapi ya, balik lagi kita tau Shane Edwards nyampe di Surabaya hari Sabtu jet lag pasti hari Minggu istirahat sehari, and then Senin udah terbang lagi ke Hongkong itu, it's not easy man I'm telling you, terbang gak gak gampang untuk ngelawan capek lu dari terbang tapi emang dia pemain profesional, he has to adjust to it gue rasa ntar pas udah nyampe di game berikutnya lawan Formosa ya itu udah lebih bagus lagi, gue yakin dia mainnya akan lebih bagus dan lebih subtle jadi, dan Frito nya gak mungkin 2 dari 10 lagi, gue yakin itu aja sih kalo tentang Shane Edwards satu lagi gue mau komentar adalah Brian Willis B, come on man, I got love, love for you but stop shooting 3 pointers and stop standing outside the 3 point line you gotta be inside man be on the post and attack the post player that's what you have to do jadi gue main liatin si Brian Willis ini sering banget berdiri di luar garis 3 point bahwa kan dia center ya he's the biggest guy on the team gue pengennya tuh lebih liat dia main di post banyak kayak hajar aja udah lawan yang jaga dia kayak kemain Ryan Moss gitu kan umur 40 tahun, hajar aja udah di post maksud gue kayak, itu yang gue pengen dari Brian Willis jangan nembak 3 point karena, ya gue tau he has the ability to make 3 pointer tapi, akan lebih efektif menurut gue kalau Brian Willis main di post dan juga aktif around the rim aja untuk offensive rebound dan lain-lain dan gue juga main, tau main Brian Willis pasti frustrasi banget dengan skor dan juga, dia berapa kali gue liat 2-3 kali ada sih dorong di ball ring, gak di call oleh Wasid but um, itulah basket, you have to play on eh, kalau gak di call oleh Wasid ya you have to go on aja you have to move on to the next play gitu, jadi, itu aja terus gue ngomongin apalagi ya tentang eh, Sandi akhirnya bad game kalau halnya cuma 2 point Mario had a decent game eh, 13 point ya, kalau gue nggak salah tapi emang, eh, not a good shooting night for him but it's okay eh, oh iya gue main sebenernya suka dengan starting line-up pergantian starting line-up yang dibuat oleh Coach Koko dengan masukin b-boy ke starting line-up menukar dengan, ditukar dengan, apa sorry, menukar Freddie Lish dah, itu gue mikir tadi kan oke, ada Freddie Lish dari bench jadi second unit ada offensive power eh, dengan adanya Freddie Lish tapi sayang main b-boy, mainnya kurang bagus dia 0 dari 4, main 9 menit eh, gue nggak tau sih dia kenapa tapi gue rasa masih ada pengaruhnya dengan cedera ankle ya mungkin masih sakit jadi pasti akan mempengaruhi banget but, actually i like that move karena itu biar ada suasana baru aja sih biasanya tuh bisa memberikan apa ya, energy baru untuk tim tapi main kayak kurang berhasil jadi gue penasaran nanti Coach Koko kira-kira lawan Formosa Dreamers akan pakai line-upnya siapa apakah tetep stay dengan b-boy atau akan kembali masukin Freddie Lish di starting line-up, nanti kita coba lihat dan, untuk Coach Koko sih gue tau banget sekarang pressure-nya di dia tinggi banget tapi gue harap Coach Koko tetap tenang tetap menjalankan tugasnya dengan baik we still have trust in Coach Koko and his staff ada juga Coach James Clark we all still believe in you guys and next game sama Formosa Dreamers gue harap strateginya yang dipilih oleh Koko akan tepat dan bisa mengalahkan Formosa Dreamers seperti di game pertamanya Charles Nash Indonesia gue mau bicarakan tentang kenapa gue bilang banyak pressure di Coach Koko karena banyak banget fans sudah demand untuk menang dan gue bilang ini wajar ya kalau emang mau minta fans ini bereaksi seperti ini gue mau ngomongin tentang fans lah karena ini karena lagi jadi omongan banget ada yang gue baca di Instagram itu bilang komennya di Charles Nash dimatin aja kok gue bilang sih gak perlu gak apa-apa emang banyak account fake gitu gue bilang sih kalau account fake you don't even need to mind about that fake account lah diemin aja lah anggap aja angin lewat gitu menurut gue aja kok gue bilang itu kritik itu harus diterima tetep dari fans tapi kita gak usah apa kayak take it personally gitu kayak belajar dari situ karena kritik dari fans itu karena itu juga penting ya kita gak pernah tahu fans ngeliatnya seperti apa tapi kalo gue bilang untuk Coach Koko untuk para pemain kalo menurut gue sih mereka fokus kepada orang-orang yang masih support mereka di Instagram gue tau karena komen di Instagram juga banyak dan di Youtube juga banyak kayak kalo halnya di komen sebelahnya itu tapi yang negatif gak usah dilihat karena kan kita tahu sendiri lah masih banyak orang di luar sana yang masih bisa appreciate effortnya pemain ini seberapa kerasnya pemain ini latihan dan juga di lapangan usaha mereka kan berat banget untuk mencoba mendapatkan kemenangan gue bilang masih banyak lah orang di sana yang peduli dengan Challenge Knights jadi fokuskan energi itu ke orang-orang itu yang masih percaya sama kalian masih dukung kalian dan beri yang terbaik buat mereka kalo menurut gue sih itu sih karena kalo lu cuma mikirin yang negatif-negatif ya akhirnya negatif energi itu akan masuk ke diri lu dan lu akan bermain jadi jelek gitu tapi kalo lu fokus kepada orang yang kasih dukungan lu selalu support lu i think that's gonna give you a good energy and then it will translate on the chord kalo menurut gue sih jadi gue bilang fokuskan pada itu jangan peduli sama yang yang kasih bad comment karena juga yang bad comment itu belum tentu mereka bisa lakukan anything on the chord gitu menurut gue jadi that's my message for the Challenge Knights kalo emang pada baca komen-komen di instagram so i think that's it for today hopefully you guys like this video jangan lupa dikasih thumbs up and good luck to Challenge Knights Surabaya sorry balik lagi Surabaya gue Challenge Knights Indonesia on Sunday let's get this win against Formosa man kita harus come back to the winning column so good luck to everybody good luck Uncle Rose Sandy Brown Williams Shane Edwards to the whole team Arfi Dayat Katon Freddie Lish and all the management team coaching staff Coach James Clark what up man good luck this Sunday Coach Coco so let's get this win hopefully on Monday today I'm gonna make a video about winning okay guys jangan lupa untuk di like subscribe comment anything you want and I'll see you guys in the next video thank you guys for watching and peace